Jual emas palsu, dua pria ini ditangkap polisi Polres Barito Selatan melangkap dua orang pria karena telah melakukan penipuan dengan menjual emas palsu kepada lima orang pembeli di Kelurahan Bangkuang Kecamatan Karaukuala Kedua pelaku, yaitu SF berperan sebagai penjual emas palsu sedangkan KH berperan sebagai pembuat perhiasan perak yang dilapisi emas lima orang korban pembeli emas palsu tersebut mengalami kerugian mencapai 300 juta rupiah Waka Polres Barito Selatan, Pompol Johari Fitri Kasdi, Rabu 15 Februari 2023 mengatakan kejadian berawal saat korban membeli perhiasan emas kepada pelaku di Pasar Mingguan, Kelurahan Bangkuang Perhiasan emas yang dibeli berupa kalung seberat 1 ons seharga 86 juta rupiah Gelang 60 gram seharga 48 juta dan gelang 50 gram seharga 43 juta Kasus ini terungkap setelah beberapa lama korban melihat perhiasan emas yang digunakannya berubah warna menjadi keputih-putihan Korban segera mencari pelaku ke Pasar Mingguan Bangkuang namun tokoh pelaku tidak buka lagi Perasa ditipu, korban melaporkan kejadian itu di Polsek Karau Kuala Menurut Waka Polres, ada 5 orang korban yang membeli emas palsu tersebut Kietorini dengan kerugian 177 juta Imah 25,5 juta Marsi Mustikamah 12,6 juta rupiah Mawadah 8,4 juta Dan Fahrianti 8,4 juta rupiah Dari Buntok, Lismudi, Tabengan TV Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi